Bukan, ada salah satu lirik dan notasinya tuh Dedy suka banget. Ah, kira-kira apa itu? Coba sebutin. Nah, diinget-inget kan? Setelah sempat ramai diperbincangkan akibat kasus KDRT, kini Lesti Kejora kembali muncul dengan lagu barunya yang berjudul Insan Biasa. Lagu yang dirilis pada tanggal 15 Maret tahun 2023 kemarin itu berhasil mewarnai musik dangdut Indonesia. Bahkan hanya dalam hitungan kurang dari satu hari, lagu Insan Biasa yang dirilis melalui kanal YouTube channel 3D Entertainment langsung menyentuh 1,9 juta tayangan. Sampai saat ini lagu tersebut sudah ditonton sebanyal 6,6 juta tayangan dan masih bertahan menduduki trending tanda pagar 1 untuk musik YouTube server Indonesia. Selain itu, lagu bergenre dangdut ini membuat Lesti Kejora trending di 10 negara. Lesti Kejora juga berhasil mengobati rasa rindu fans dengan merilis lagu tersebut. Dilansir mapaybandung.com dari berbagai sumber selasa tanggal 21 Maret tahun 2023, berikut 5 fakta menarik lagu Insan Biasa. 1. Konsep video klip Insan Biasa disiapkan langsung Rizky Dilar. Pada video YouTube berjudul, BTSMV Insan Biasa, lagu boleh sedih tapi syuting tetap ketawa. Dalam video yang berdurasi 99 menit 55 detik tersebut, Lesti mengatakan bahwa konsep video klip tersebut disiapkan oleh suaminya, Rizky Dilar. 2. Lesti Kejora beradu akting dengan Rangga Azov. Lesti Kejora beradu akting dengan Rangga Azov di video klip Insan Biasa dengan izin Rizky Dilar. 3. Video klip dibuat mengikuti selera anak muda. Bertujuan agar anak muda tanah air merasa lebih bangga dan melek terhadap musik dangduk. Video klip Insan Biasa dikemas dengan minimalis mengikuti selera anak muda. 4. Diproduksi oleh Trinity Optima Productions. Video klip Insan Biasa ini diproduksi oleh label rekaman Trinity Optima Productions. 5. Bercerita tentang kesempatan kedua lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memberi kesempatan kedua kepada kekasihnya, yang terinspirasi dari kisah Lesti Kejora sendiri. Itulah 5 fakta menarik lagu Insan Biasa yang baru saja dirilis Lesti Kejora dan menjadi trending satu di Youtube Musik Indonesia. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe.